Pemerintah Kota Cimahi nambah bantuan wargaan hibat di Pemerintah Australia Kerepang Wangunan Infrastruktur Sanitasi, Sistem Pembicanan Limbah Rumah Tangga Eta Program Hibah Australia Indonesia Kerepang Wangunan Sanitasi Ditargetkan bakal nyumponan kaputu sanitasi ke 5.000 sambungan imah Wali Kota Cimahi Ajaim Priyatna bebarengan jengwawakil kedubes Australia Katut Rengrengan Dinas Anuboga Wonang Mitenan Infrastruktur Sanitasi di Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi Dinam peronai tekagiatan di Sorang Minangka Salasaiji Hibah Di Pemerintah Australia ke Pemerintah Kota Cimahi Patali jengpang Wangunan Infrastruktur Sanitasi Atawa Sistem Pembicanan Limbah Rumah Tangga Wali Kota Cimahi Ajaim Priyatna ngebrehken Pemerintah Kota Cimahi ngeresmikan pembangunan IPAL Di RW 8 Pasir Kaliki Cimahi Utara Sistem IPAL nak multifungsi Dumeh diwangun di handa penjajalanan Belum difungsi karena ya atasnya terus bisa dipakai untuk dianggap Pembangunan ini untuk bisa kurang lebih 300 nomor Insya Allah di Cimahi ini kami akan membuat terus Sampai semua kawasan Cimahi yang belum bersanitasi baik kita akan buat Sejeroning itu program manajer Departemen Luar Negeri Jeng Perdagangan Australia Rennie Rum Ngeceskin Dumasar karena perjanjian Hibah IPAL Indonesia Australia Ditargetkan bakal nyumponan kabutus sanitasi ke 5.000 sambungan imah Ayena prak-perakan panggungan anak Gesnincak 2.500 sambungan Bisa dibilang bahwa Cimahi salah satu dari 5 kota yang terbaik Untuk pembangunan dalam program sahib ini Jadi kami harapkan bahwa nanti kedekannya Bisa ditanggung terus untuk pembangunan sahibnya dan juga kota Cimahi Kota Cimahi jadi salah sahib jiti 5 kota Nupanghadena Lebah Ngokolakan Program Waragad Hibah Australia Indonesia Kepangwangunan Sanitasi Dina etaprogram Pamerenta Kota Cimahi Bogatarget Dina tahun 2020 sambungan imah kersanitasi anusehat Bakal Kahontal Algi Muhammad Gifari, Bandung TV